Pertemu dengan puluhan pengemudi angkutan barang dari berbagai daerah di istana negara. Dalam sambutannya, Jokowi menjelaskan soal alasan pemerintah yang fokus pada pembangunan infrastruktur. Presiden Jokowi Dodo mengatakan infrastruktur berupa jalan yang belum memadai menyebabkan biaya transportasi menjadi lebih mahal 2-2,5 kali lipat dibanding Singapura dan Malaysia. Karena itu, pemerintah mengupayakan agar jalan menjadi lebih baik sehingga waktu tempuh kendaraan angkutan logistik bisa menjadi lebih cepat. Presiden Jokowi juga menunjukkan sebuah video berupa kondisi jalan di Papua. Jokowi ingin para pengemudi angkutan paham akan pentingnya pembangunan jalan guna menjamin kelancaran efektivitas distribusi barang. Baiklah, jadi seperti saudara ketahui bahwa dalam tiga setengah tahun ini kita fokus pada perbaikan infrastruktur. Baik itu yang namanya jalan, baik itu yang namanya pelabuhan, baik itu yang namanya bandara. Karena memang dibandingkan negara-negara lain, kita sangat tertinggal di urusan, terutama jalan. Sehingga biaya yang berkaitan dengan transportasi, kita bandingkan dengan Singapura. Tetapi agar terkaitan juga dibandingkan dengan Malaysia, biaya transportasi kita itu dua sampai dua setengah kali lipat mahalnya, artinya mahal. Inilah yang kita upayakan agar yang namanya jalan itu menjadi baik sehingga kalau misalnya harus ditempuh dua jam, Sopor bisa dengan tau bisa satu jam sehingga truk itu berjalan bisa lebih cepat dan kalau lebih cepat tentu saja Bensinya lebih berusaha yang lebih irit, biaya pasti turun. Sehari mungkin biasa, biasa.